Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang, FKUMM, berada di jantung kota Malang di Jalan Bendungan Sutami 188A. Berdiri sejak tahun 2001, FKUMM memiliki lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2007, FKUMM telah menggunakan kurikulum berbasis kompetensi dengan pendekatan problem-based learning. Semenjak terjadinya pandemi COVID-19, FKUMM mempersiapkan diri untuk menghadapi pola kenormalan baru atau disebut dengan new normal. Guna mendukung aktivitas belajar-mengajar yang tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan untuk mencegah menyebarnya virus COVID-19. Untuk menunjang kegiatan akademik di era new normal tersebut, FKUMM memiliki fasilitas antara lain Ruang Tata Usaha Ruang Dekanat Ruang Dekanat Ruang Penjaminan Mutu Ruang Dosen Ruang Stop Ruang Stop Ruang Api Ruang Api Studio Online Sembilan Ruang Kuliah 15 Ruang 15 Ruang Tutorial Laboratorium Skill memiliki fasilitas lain Skill Penyakit Dalam Skill Bedah Skill Bedah Skill Objin Skill ilmu kesehatan anak Skill mata Skill THT, Skill Neurology, Skill Keislaman Laboratorium Biomedic terdiri dari laboratorium terpadu dengan kapasitas ruang praktikum 30 dilengkapi dengan mikroskop binokuler yang terkoneksi kamera dan ke proyektor LCD ruang penelitian dengan alat-alat uji darah, mikrobiologi dan parasitologi yang mendukung kegiatan praktikum histologi patologi anatomi, parasitologi, patologi klinik dan mikrobiologi laboratorium farmakologi dengan kapasitas ruang praktikum 30 dilengkapi dengan peralatan uji hewan coba seperti manel gas meter laboratorium fisiologi dengan kapasitas ruang praktikum 10 dilengkapi dengan alat respirometer, kursi barani, sepeda statis, EGG, bodi monitor yang mendukung kegiatan praktikum fisiologi untuk kesehatan jasmani, tes fungsi paru dan dinamika vaskular laboratorium anatomi dengan kapasitas ruang praktikum 25 dilengkapi dengan cool strong, cadaver pool, peralatan biseksi, koleksi asli dan tiruan osteo serta manekin pembelajaran praktikum anatomi selain menggunakan cadaver juga ditunjang dengan beberapa manekin sehingga mahasiswa dapat mengidentifikasi suatu struktur dengan baik secara topografis maupun sistematik laboratorium kedokteran industri memiliki beberapa bagian yaitu lab deteksi bahaya atau resiko di tempat kerja lab ergonomi, lab penyakit akibat kerja dan lab keselamatan kerja dilengkapi dengan sound level meter, lux meter, alat pengukur kelembapan udara, alat pengukur kadar debu, alat pengukur getaran atau vibration meter software untuk menganalisis hasil pengukulan resiko di tempat kerja, serta alat peraga dan video simulasi penyakit akibat kerja dan keselamatan laboratorium penelitian disediakan khusus untuk penelitian skripsi mahasiswa dan penelitian dosen yang berkapasitas 10 orang laboratorium bioetik atau humaniora kesehatan memiliki komisi etik penelitian kesehatan yang menangani masalah kelaikan etik atau ethical clearance suatu protokol penelitian laboratorium IKM ruang baca ruang ujian CBT dengan kapasitas new normal 30 orang ruang ujian OSCIR ruang ujian OSCIR terdiri dari dua lokasi masing-masing 14 stesen ruang karantina penguji ruang karantina peserta ruang pasien simulasi dan ruang alat yang dilengkapi dengan manekin dan peralatan ujian OSCIR ruang kepaniteraan klinik ruang kepaniteraan klinik terdiri dari kantor TU dan ruang diskusi selain itu FKUMM juga dilengkapi dengan perpustakaan mirs statistik masjid serta parkir mobil dan motor rial yang luas dalam kegiatan pendidikan profesi FKUMM bekerjasama dengan beberapa rumah sakit yang pertama rumah sakit pendidikan utama RSU Haji Surabaya rumah sakit umum daerah Jombang RSUD Dr. H. Selamat Marto Dirjo Pamekasan RSUD Gambiran Kediri rumah sakit Bayangkara Kediri rumah sakit Muhammadiyah Lamongan dan rumah sakit umum daerah Dr. Sudomo Trenggale selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih